Benar memang di sana ada kerajaan, berbagai kaum dari saya, berbagai wujud, banyak yang di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Beb strengths cupom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! berarti sampaikan yang terkuat benar saya bertugas di dasar sungai penjaga wilayah sungai ya Alhamdulillah mohon maaf mengganggu mau tanya barangkali panjenengan mengetahui kejadian beberapa hari kemarin sempat ada yang tenggelam disana dan sampai hari ini belum juga diketemukan apakah mungkin itu ada faktor goib penyebab musibah yang terjadi kemarin itu ya sedikit banyak ada tetap ada ikut campur tangan dari gulungan kami boleh diceritakan itu dari pasukan saya semua ingin mencicipi yang tidak sama dengan yang sudah-sudah maksudnya bagaimana itu bau dari darahnya tidak sama dengan yang sudah-sudah berarti memang unsur kesengajaan dari koib-koib yang ada di sana itu ya bukan karena faktor yang bersangkutan yang bersangkutan punya kesalahan disana saling mendukung kesalahan dari manusianya sendiri dan ditumpangi dari gulungan kami untuk mengambil kesempatan bisa saja jadi memang sempat melakukan sesuatu yang yang itu sifatnya mungkin sedikit ceroboh terima kasih seperti itu benar agarnya dimanfaatkan oleh bangsa koib yang ada di sana seperti itu ya benar karena di sana juga memerlukan makanan juga memerlukan roh-roh syukma orang-orang yang sudah jadi korban oh iya kalau boleh tahu ini saya panggil mbah ini ya atau punya nama mungkin silahkan ya jadi kalau boleh tahu ya mbah ya atau mungkin memang di sana itu sering sering terjadi kejadian-kejadian orang tenggelam yang di akibatkan oleh koib-koib yang ada di sana atau mungkin baru kemarin ini sudah sering banyak korban di situ banyak juga yang tenggelam di dasar sungai situ tapi yang terakhir ini lain tidak seperti yang sudah-sudah terjadi lain gimana itu maksudnya maksudnya lain tidak sama bau-baunya darahnya tidak sama mungkin tercium dari bangsa kami bisa menyium dari darah iya iya tahu maksudnya mungkin ada semacam darah biru dan itu sangat segar buat koib-koib yang ada di sana seperti itu ya mbah ya benar dan kalau boleh tahu mbah di sana apa memang memang khusus koib yang ada di sana itu penunggu di sungai itu atau memang ada sebuah apa istilahnya ya kerajaan atau atau mungkin dulu sungai itu pernah di tempati apa atau dipakai apa barangkali mbah ya bisa cerita itu benar memang di sana ada kerajaan berbagai kaum dari saya berbagai berbagai wujud banyak yang di sana ada satu kerajaan yang besar dan sungai itu sendiri alami terjadi dan tempat seperti itu memang kesukaan bangsa kami untuk mendiaminya iya 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 sosok naga memang secara ilmiahnya memang sukanya di tempat tempat kayak danau sungai-sungai seperti itu benar tapi bukan naga saja banyak siluman di dasar sana berbagai wujud semua mempunyai tugas masing-masing untuk menjaga wilayahnya sendiri kalau yang sampaian berarti yang memang berada di sungai airi itu ya mbah ya benar saya yang mempunyai kekuasaan di situ banyak pasukannya itu mbah banyak sekali dan sudah muslim semua ya sekarang ya sebagian belum karena semua menunggu proses tidak semudah itu saya harus mencari waktu yang tepat untuk menjadikan seperti saya dan kalau boleh tahu mbah tadi kan sudah salah marunya kan sudah masuk Islam kalau boleh tahu siapa mbah yang kemarin mengislamkan golongan-golongan kesampaian yang ada di sana itu golongan seperti kamu yang mengikuti ajaran dari penguasa alam koib siapa itu siapa itu mbah siapa itu mbah siapa itu mbah Jadi sebetulnya sudah lama menunggu ya Mbah ya Sebenarnya saya tidak menunggu Tapi saya mau tidak mau harus takhluk Diakui tidak ditakui Sang yang nurjaya dan yang nirwana memang benar saja kami Tunduk tidak tunduk kami harus tunduk Dengan Raja kami Ya Alhamdulillah sudah ikut dengan beliau Berjuang dengan beliau Mudah-mudahan itu nanti bisa jadi ladang panjenengan Untuk berjuang kembali Akan saya usahakan Tinggi di sisi Allah SWT Dan kalau boleh tahu Mbah dari informasi yang beredar Sampai sekarang jasadnya Korban yang kemarin tenggelam itu Masih belum ditemukan itu Ya Masih ada di tepian dasar sana Biarkanlah kami nanti membantunya berlahan-lahan Suatu saat biar ketemu Ya tolong dibantu Mbah Saya akan membantu sebiasa ke saya dan pasukan saya Tapi itu masih ada di dasar pinggiran Dan suatu saat pasti akan Pasti kami akan berusaha membantunya Jadi amin Alhamdulillah Mbah Buhan segera Bisa diketemukan Sehingga keluarga yang ditinggalkan juga bisa lebih Lapang untuk sabar menerima musibah yang di alam ini Dan maafkan Tolong minta maafkan untuk bangsa kami Yang sudah berbuat Karena itu juga tugas kami Tapi kami juga mengakui salah Kami juga memohon maaf Untuk bangsa kalian Mungkin Ada Pesan Mbah Pesan artinya Untuk golongan kami manusia Secara alam yang berbeda Kita yang tidak bisa melihat Seperti golongan panjenengan Supaya hubungan antara sesama makhluk Itu bisa Tetap berjalan seimbang dan harmonis Mungkin ada pesan yang Sampean Bisa Berikan untuk Supaya orang-orang Yang mungkin masuklah ke wilayah-wilayah panjenengan Seperti tadi di Sungai Yang ternyata secara koib itu ada kerajaannya Dan tidak menyinggung panjenengan Mungkin bisa di Berikan Biar Orang-orang yang lain ketika Masuk ke satu tempat Yang mereka tidak tahu Paling tidak itu bisa menghindarkan mereka lah Dari Dari hal-hal yang Yang seharusnya memang Tidak boleh mereka lakukan Benar Tetaplah jaga adab Terhadap makhluk seperti kami Karena kami tidak bisa dilihat Untuk bangsa kalian Dimanapun tempat kamu berada Jangan Jaga adab kalian Karena kami Tetap hidup berdampingan dengan kalian Jangan Semenah-menah Terhadap bangsa kami Seenaknya Harus sopan Santun Menjaga adab Sesama umat Sang pencipta Dan kalau Boleh tahu Limbah sedikit Kembali ke Belakang Di Sungai Aire Itu Kalau Saya lihat di Berita-berita yang Beredar Itu juga Ternyata dulu Memang Bekas Sebuah Apa ya Pusat Pemerintahan Kalau tidak Salah Atau Pusat Pemerintahan Yang Sempat Pernah Berada Di sana Atau Mungkin Ada Tempat-tempat Apa istilahnya Ya Istimewa Karena Biasanya Goib itu Suka Mendiami tempat-tempat Yang memang Punya nilai Sejarah Apa Apa memang Benar Seperti itu Mbak Sebenarnya Sungai itu Terjadi dengan Alaminya Karena Bergeseran Bumi Terjadilah itu Sungai Tapi tempat itu Dulu Jaman Kerajaan Yang Yang sudah Yang sudah Lama Dulu Memang Ada Tapi Tidak ada Sangkut Pautnya Dengan sungai Itu Mereka Ada Di Daratan Sungai Airi Terjadi Dengan Alaminya Bergeseran Bergeseran Bumi Lampengan Lampengan Gunung Karena Di dasarnya Ada sumber Yang besar Sumber Mata air Yang besar Di tempat Di sekitar Sumber Situlah Tempat Kami Suka Mendiam Dan Dijadikan Di situ Suatu Kerajaan Tempat Kaum Kami Yang Besar Berarti Istimewanya Dari Sungai Airi Itu Karena Memang Ada Sumber Mata Airi Yang Sangat Besar Ya Benar Ya Karena Memang Dari Beberapa Pengalaman Bangsa Koib Itu Memang Suka Mendiami Tempat Tempat Yang Punya Nilai Sejarah Ada Keistimewaan Keistimewaan Khusus Mungkin Dulu Tempat Tempat Yang Dikeramatkan Kalau Di Sungai Airi Berarti Istimewanya Memang Ada Sumber Mata Airi Yang Sangat Besar Itu Ya Benar Akhirnya Jernih Memang Orang Di Sekitar Situ Pandai Membersihkan Dulunya Juga Tidak Kayak Seperti Itu Saya Suka Tempat Tempat Dipersihkan Tapi Orang Orang Tidak Menjaga Soban Santun Istana Istana Kami Seperti Dibuat Permainan Dibuat Main Main Itu Karena Memang Mereka Tidak Tau Mbak Ya Mungkin Kalau Kelalahannya Dari Manusia Mungkin Ketika Mereka Berada Di Sana Itu Mungkin Tidak Salah Tidak Amit Dulu Mungkin Perkataan Perkataannya Yang Kurang Baik Seperti Itu Mbak Orang Sana Tidak Punya Soban Santun Tempat Kami Istana Kami Dibuat Seperti Tempatnya Sendiri Kalau Kebanyakan Korban Yang Disana Dari Daerah Sana Sendiri Atau Sebagian Orang Tempatan Situ Sebagian Dari Luar Orang Disitu Luar Kota Dari Situ Ingin Menikmati Tempat Tapi Terkadang Dia Tidak Menjaga Ada Sebagian Bangsa Kami Tidak Terima Terima Tidak Berarti Ketika Mereka Yang Berada Disana Tidak Menjaga Adab Baru Terjadi Musibah Itu Mbak Atau Mungkin Dari Golongan Panjenengan Ada Target Target Mungkin Satu Tahun Sekali Dua Tahun Sekali Tiga Tahun Sekali Atau Mungkin Pas Saat Ada Orang Orang Yang Berkunjung Kesana Yang Yang Mengusik Ketenangan Sampean Dari Perlakunya Yang Kurang Baik Seperti Apa Itu Mbak Memang Kami Membutuhkan Membutuhkan Korban Dari Bangsa Manusia Sedangkan Bangsa Manusianya Sendiri Tidak Menjaganya Adab Kesopan Santunannya Sebab Itulah Kami Dengan Mudahnya Kami Menyeret Kedasar Laut Untuk Kami Jadikan Korban Kami Tawan Ruh Sukmanya Untuk Saya Jadikan Tapi Ruh Ruh Korban Yang Pernah Meninggal Disana Kemarin Atau Sudah Dih Sudah Sampai Kembalikan Semua Yang Sampai Tawan Tawan Bagi Yang Golongan Seperti Kalian Saya Akan Melepaskan Tapi Kalau Orang Yang Tidak Punya Ajaran Seperti Yang Lain Tetap Berkeliaran Tahan Tapi Sukmanya Tetap Saya Tahan Untuk Jadikan Teman Kami Berarti Berarti Yang Yang Memang Ruh Ruh Yang Seharusnya Harus Dikembalikan Sudah Sampai Kembalikan Semuanya Berarti Berarti Benar Makan 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 Kami Juga Membutuhkan Derajat Bangkat Tapi Untuk Sekarang Sudah Sudah Masuk Islam Artinya Kalau Sudah Masuk Islam Ikut Dengan Beliau Sang Yang Nur Cahana Nyerwana Ya Semua Ruh Ruh Yang Memang Harusnya Sudah Dilepas Ya Dikembalikan Semuanya Tidak Boleh Ditahan Lagi Makan Memang Sudah Saya Selepas Seharusnya Dilepas Alhamdulillah Yang Tidak Dilepas Biarkan Saja Ya Memang Mungkin Sudah Sudah Jadi Kodrat Bahwa Ruh Ruh Tertentu Memang Tidak Boleh Untuk Dilepaskan Seperti Itu Dan Kalau Sudah Masuk Islam Juga Sudah Tidak Boleh Lagi Mbah Memang Lu Manusia Ya Nanti Juga Akan Kita Sampaikan Bahwasannya Orang-orang Yang Datang Kesana Khususnya Untuk Tetap Selalu Menjaga Sopan Santun Saling Menghargai Dengan Golongan Golongan Samban Yang Tidak Terlihat Saling Menghargai Saling Menghormati Seperti Seperti Itulah Walaupun Kehidupan Alam Kita Berbeda Tapi Kita Tetap Hidup Berdampingan Dan Kalaupun Ada Yang Mungkin Masih Ceroboh Ya Diingatkan Yang datang Kesana Diingatkan Mungkin Dengan Cara Kalau Menyeret Langsung Sudah Tidak Boleh Mengingatkan Dengan Cara Ya Mungkin Kesandung Atau Samban Sentil Tangannya Biar Mungkin Yang Laleh Itu Jadi Ingat Kembali Bahwa Dia Disana Itu Ada Golongan Yang Tidak Terlihat Yang Memang Harus Dihormati Juga Seperti Itu Samban Peringatkan Dengan Cara Cara Yang Tidak Fatal Seperti Langsung Menarik Tadi Tidak Boleh Apalagi Sudah Masuk Islam Selah Selarangan Keras Itu Ya Mungkin Cukup Seperti Itu Terima Kasih Informasinya Saya Juga Banyak Tugas Lagi Masih Banyak Tugas Lagi Saya Juga Ingin Kembali Ini Alhamdulillah Sama-sama Berjuang Dere Beliau Sama Yang Nur Jai Merwana Insya Allah Ini Dan Barangkali Terakhir Ada Pesan Atau Cukup Monggo Sebelum Keluar Tetap Hormatilah Kami Walaupun Tidak Terlihat J Saya Mohon Ijin Pamit Dulu J Monggo Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seluruh Alkitab Dekatif Mereka Seluruh Semuanya Allah Kembali Kembali Masuk Dalam Fersetnya Komplik Tidak Ada Luka Sedikit Kembali Sihat Akas Berikas Waras Tiap Pagi Keramas Assalamualaikum Mohamad Alhamdulillah Proses Mediumisasi Telah Selesai Kita Lakukan Dan Berjalan Dengan Lancar Berkat Doa Saudara-saudara Sekalian Mudah-mudahan Ada Pelajaran Dan Hikmah Yang bisa Kita Ambil Dari Kejadian Tersebut Dan Kita Doakan Bersama-sama Semoga Korban Tenggelam Di Sungai Air Swiss Segera Diketemukan Serta Kita Doakan Untuk Keluarga Korban Yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan Diberikan Kesabaran Oleh Allah Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggelam 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 Tenggelam